Basudara semua, jangan lupa support channel Arnold Komal dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain Terima kasih Sejarah ASEAN, ASEAN of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1962 1967 di Bangkok, ibu kota negara Thailand yang diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang mulai pada tanggal 5 Agustus sampai 8 Agustus tahun 1967 Deklarasi ini diawali dan ditandatangani oleh 5 negara yaitu 1. Adam Malik dari Indonesia 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia 3. Narsoramus dari Filipina 4. Raja Ratman dari Singapura 5. Tanat Koman dari Thailand Sejarah terbentuknya ASEAN dimulai dari situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia yang membawa dampak stabilitas, keamanan, dan pada negara-negara Asia Tenggara Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah atau organisasi yang bisa melindungi negara Asia Tenggara Maka pada tahun-tahun berikutnya, empat negara ASEAN ikut menyusul untuk bergabung yaitu 1. Brunei Darussalam pada tahun 1984 2. Vietnam pada tahun 1997 3. Laos 23 Juli 1997 4. Myanmar 23 Juli 1997 5. Kamboja pada 30 April 1999 6. Dan pada tahun 2011 setelah Timur Leste ikut tergabung karena telah melepaskan diri dari Indonesia Bintang merah yang menyatukan negara-negara tersebut karena kesamaan aspek antara lain Letak geografis pernah dijajah kecuali Thailand Bersamaan akar budaya yakni rumpun Melayu dengan tujuan 1. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 2. Kerjasama saling membantu antar negara dalam bidang sosial, ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan Kerjasama yang erat di tengah organisasi regional dan internasional 4. Kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan pelatihan di kawasan Asia Tenggara 5. Serta memajukan percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Salam hormat dari saya Yomima Kalor Bobir Kelas D83 Selamat menikmati Selamat menikmati